Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya, saya Paul Hermansyah Mahasiswa dari Universitas ASA Indonesia Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan Tentang konsep bisnis membangun usaha yang efektif Untuk produk atau jasa konsultasinya Di bidang food and beverage Dan dalam konsep bisnis ini ada 5 langkah Langkah yang pertama yaitu menentukan produk Yang akan dibuat konsep bisnisnya Untuk 1.1 ada nama produk atau jasa Yaitu restoran tradisional Untuk 1.2 nya Deskripsi produk atau jasa Yaitu restoran yang menyediakan makanan dan minuman tradisional Yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Nusantara Untuk 1.3 nya Bentuk paket penjualan Untuk satuannya Pembelian, proporsi dan paketnya Menu paket ditawarkan berdasarkan jam makan Seperti menu paket untuk breakfast Lunch ataupun dinner Langkah-langkah yang kedua yaitu Mengidentifikasi target pasar 2.1 target pengguna atau klien Saya menceklis pemasaran tersegmentasi Pemasaran yang dibedakan Terus pemasaran terkonsentrasi Pemasaran khusus Dan pemasaran mikro Untuk 2.2 nya Yaitu target lokasi pemasaran Diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi Yaitu provinsi terdapat di kota-kota besar Seperti Jabodetabek Dan untuk tingkat nasionalnya Bisa didirikan di beberapa kota besar Tingkat nasional Untuk langkah-langkah yang ketiga Yaitu identifikasi alasan Mengembangkan produk Untuk 3.1 nya Kesenjangan produk atau jasa Saya menceklis pasokan Karena tidak ada keterbatasan bahan baku Untuk aksesnya lokasi yang strategis Sangat mudah dijangkau Karena terletak di pinggir jalan Maupun di mal-mal besar Yang memudahkan pembeli untuk berkunjung Untuk kualitasnya Kualitas produk dipilih dari bahan-bahan pilihan Yang terbaik Dan dikuali oleh SDM yang profesional dalam bidangnya Untuk 3.2 nya Peluang pasar Saya menceklis Penetrasi pasar Menjual lebih banyak produk di pasar yang ada Lalu Pengembangan pasar Menjual produk yang ada di pasar baru Baik segmen geografis atau baru Yang terakhir Pengembangan produk Menjual produk baru di pasar yang sudah ada Langkah-langkah yang keempat Yaitu mengembangkan fitur spesial Untuk 4.1 nya Yaitu tujuan produk atau jasa dan penggunaan Untuk produk kenyamanan Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berurang kali Untuk produk belanjanya Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu Untuk membandingkan berbagai opsi Dalam kategori produk belanja Untuk 4.2 nya Fitur-fitur utama Yaitu janji Kualitas produk yang baik dengan cita rasa Nusantara yang khas Dengan kualitas pelayanan yang terbaik Untuk posisinya Di Untuk semua kalangan Untuk 4.3 nya Manfaat produk atau jasa Untuk manfaat kesehatannya Pentingnya mineral Dikenal sebagai sistem kekebalan tubuh Memiliki kesimbangan zat gizi makro yang tepat Seperti protein, lemak, dan karbohidrat Untuk manfaat kenyamanannya Pembeli tidak hanya bisa memesan di tempat Tetapi juga bisa memesan Secara online melalui aplikasi Untuk 4.4 nya Reliabilitas produk atau jasa Ruang lingkup rencana Memiliki ciri khas daerah Memberikan sentuhan modern Menyiapkan model yang cukup Fungsi kritisnya Dapat lebih menghargai Kebudayaan bangsa Indonesia Dan melestarikannya Dapat menambah pengetahuan umum Tentang makanan juga cita rasanya Dan meningkatkan rasa nasionalisme Dan bangga menjadi rakyat Indonesia Untuk langkah-langkah yang kelima Yaitu Menggembangkan Tim manajemen 5.1 Personal branding Tim konsultan Saya mencek di sertifikat Karena memiliki sertifikasi profesi Untuk menambah kepercayaan 5.2 nya Kualifikasi tim Level ke langkah kualifikasi 1-9 Untuk level yang ke satu Staff restoran dasar Karyawan pemuliha Pemula Yang memiliki pengetahuan dasar Tentang pekerjaan di restoran Tugas-tugas termasuk pelayanan pelanggan Membersihkan meja Dan membantu di dapur Untuk level 2 Yaitu Asisten restoran Karyawan dengan pengetahuan Yang lebih mendalam Tentang operasional restoran Mampu Mengambil Pesanan Mengolah pembayaran Dan mengawasi Staff level 1 Untuk level 3 nya Karyawan restoran terlatih Memiliki pengetahuan Yang lebih luas Tentang menu Minuman Dan Rekomendasi makanan Bisa mengoperasikan Peralatan dapur Yang lebih kompleks Dan mengawasi Staff level 1 Dan 2 Untuk level 4 nya Pelayan restoran profesional Mampu memberikan Pelayanan pelanggan Yang berkualitas tinggi Memiliki pengetahuan Yang mendalam Tentang anggur Penjanjian makanan Dan etiket meja Level 5 nya Kepala kelompok Pelayan restoran Bertanggung jawab Atas Mengoordinasikan Tim pelayan Dan memastikan Pelayanan Pelanggan yang lancar Dapat memberikan Pelatihan kepada Staff baru Level 6 Manager restoran Bertanggung jawab Atas operasional Harian restoran Memiliki pengetahuan Tentang manajemen Sumber daya manusia Inventaris Keuangan Dan pelanggan Untuk level 7 Manager area restoran Mengawasi beberapa Cabang restoran Dalam wilayah tertentu Bertanggung jawab Atas kebijakan Strategi Dan pertumbuhan bisnis Dan untuk level 8 Direktur operasional Restoran Memiliki tanggung jawab Tingkat tinggi Dalam operasional Dan keputusan strategis Untuk seluruh jaringan Restoran Memastikan Kepatuhan terhadap Standar kualitas Dan performa Bisnis yang ditetapkan Untuk level 9 Pemilik restoran Memiliki bisnis Restoran Secara keseluruhan Petanggung jawab Atas pengambilan Keputusan strategis Pengembangan merek Dan pertumbuhan bisnis Terus saya disini Juga menceklis Level okupasi Yang pertama Pemilik restoran Kedua Manager restoran Ketiga Assistant Manager Keempat Kepala pelayanan Yang kelima Pelayan Enam kopi Koki Dan yang ketujuh Staff Dhafur Sekian Video presentasi Ini saya buat Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih